Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya kantor pelayanan lembaga zakat, infak dan sodoka Muhammadiyah Lazismu Al-Furqan secara resmi beroperasi guna memberikan kesejahteraan lewat bantuan serta pembinaan kepada masyarakat Usia terbentuknya kepengurusan yang berangkatakan sebanyak 14 orang pengurus, Lazismu Al-Furqan kini memiliki fasilitas kantor hasil kesepakatan dengan pihak takmir masjid Al-Furqan yang berlokasi di lantai 2 masjid di Jalan Pemimas Banjarmasin Dengan adanya kantor ini, kedepan Lazismu Al-Furqan siap menjalankan beberapa program unggulannya Seperti pembinaan kepada para mu'alaf yang berada di kawasan Paramasan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan mengikut sertakan para da'i dan guru mengaji Selain itu, juga ada program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada para ibu Berupa kursus menjahit dan manajemen guna kemudahan dalam menjalankan usahanya Nah, kedepannya kita ada program unggulan nantinya Seperti pembinaan para mu'alaf yang ada di Pramasan di Hulu Sungai Selatan, Pak Itu kan mu'alaf itu perlu dimina, Pak, supaya dia tidak kembali lagi ke agama semuanya Nah, seperti itu juga mereka tuh kan belajar mengaji kan masih tertanti-tanti Nah, akhir-akhirin juga nanti da'i da'i atau pun guru-guru mengaji sana Nah, ini sama dengan bagi semua Kemudian ada program unggulan lagi mungkin ada di segi pemberdayaan, Pak Jadi kita mungkin ada kursus menjahit, Pak, bagi bidu Ataupun kursus pembukuan, menjemen, nggak Jadi supaya mereka tuh selain dibantu muda kerjanya Tetapi mereka itu untuk membukukan usahanya bisa secara tetip dan lancar gitu, Pak Sementara itu dengan adanya fasilitas kantor baru ini Juga akan difungsikan sebagai penyaluran dana perlimaan zakat, infak, dan sodakoh Dari para musyakir yang nantinya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan Seperti para korban musibah bencana alam, pasien rumah sakit kurang mampu, pembagian sembako, bantuan usaha UMKM, hingga pelaksanaan sunatan masal Erwin Yudhan Wari, Banjar TV